Radio Bas FM Mengenal Ini dahnya Islam Wisata kuliner halal Nyos Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Sahabat Bas Kita berjumpa kembali dengan saya Mr. Om Dalam acara Wisata kuliner halal Nyos Baik sahabat Bas Rahimahumullah Tidak lupa Mr. Om mengucapkan puji syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat kepada kita Yaitu kesihatan Yang berupa makanan dan Minuman Dengan lebih nikmat Tidak lupa salat besal salam Semoga selalu tercurahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Keluarganya Para sahabatnya Para tabi'in Dan orang-orang Yang meniti jalan sunnahnya Dan mudah-mudahan Kita dengan nikmat Yang diberikan Kepada kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa Lebih baik Bisa Mensyukurinya Dengan meningkatkan Amal ibadah Makanan Minuman Adalah Sarana saja Agar kita Menjadi kuat Ketika kita Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik sahabat Bas Dalam acara Wisata kuliner Nyos Kali ini Saya akan mengajak Anak-anak untuk Berkeliling-keliling Kota Saratika Yaitu Mencari Atau hunting Spot yang tepat Dan menu yang Betul-betul Jalan-jalan yuk Cari makan Mau? Mau Ya Baik sahabat Bas Ayo kita jalan-jalan Bersama Kru yang kecil-kecil Anak-anak Ayo turun Baik sahabat Bas Kita Sekarang Menuju Sate-sapi Suro Ayo Anak-anak Kita turun Yes Nah Ya ini Hari ini Sahabat Bas Saya bersama Krucil Ada Asma Terus Ada Apa Ada Zen Dan juga Ada Ahmad Ya Kita akan bersama-sama Sebentar Sabar dulu Nyeberangnya Tengok kanan-kiri Menuju ke Sate Sapi Suro Yuk Baik sahabat Bas Ini namanya Warung Sate Sapi Suro Ya Tentu saja Namanya Sate Sapi Suro Kemungkinan besar Asalnya adalah Dari Suro Nah bagi sahabat Bas Yang belum tahu Daerah Suro Suro itu adalah Salah tiga Menuju ke Timur Ya Itu akan sampai Suro Kita langsung saja Pesan Baik sahabat Bas Kita sekarang Sudah Sampai Di warung Makan Sate Sapi Suro Ya Tentunya Anda sudah Sering dengar Ya Ada Namanya Sate Sapi Suruh Ya Yang Di selatiga Sate Sapi Suruh Ini sudah Sangat Legendaris Sejak dulu Sudah Terdengar Menggaung Dimana-mana Tentang Namanya Sate 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 Ayam Oh J Saya Pesan Sate Sapi Ya Sapinya Berapa Mas Sate Sate Apa Ayam Sate Ayam Apa Ayam 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 Baik Sahabat Bas Ini Anak-anak Ternyata Pesannya Sate Ayam Semua Ya Hanya saya Yang pesan Sate Sapi Minumnya Apa Mas Es jeruk Es jeruk Apa Es jeruk Zen Es jeruk Es jeruk Asmak Es jeruk Es jeruk Es jeruk Empat Saya Jeruk panas Saja Pakai ketupat Apa nasi Pakai ketupat Apa nasi 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 Zen Nasi Nasi Jias Asmak Nasi Nasi Baik Saya pakai ketupat Ibu Nasi Empat Ketupat Satu Ya Sudah Baik Sahabat Bas Rahimah Rahimah Sate Sapi Suruh Ini Awal Mula Berjualan Adalah Tahun 1966 Yaitu Dimulai Dari Terminal Suruh Yang Dari Sana Hingga Sekarang Diteruskan Oleh Para Putra Putra Putranya Dari Pendiri Sate Sapi Suruh Ini Sehingga Sekarang Sudah Ada Enam Tempat Ya Di Suruh Ada Dua Di Saratika Ada Dua Di Ungaran Ada Satu Ya Semarang Ada Satu Masya Allah Ya Jadi Bagi Orang-orang Terdahulu Di Kota Saratika Dan Sekitarnya Pasti Semuanya Sudah Kenal Dengan Yang Namanya Sate Sapi Suruh Nah Saat Ini Saya Bersama Anak Mengunjungi Warung Sate Sapi Suruh Yang Ada Di Pertokoan Makut Tarama Yaitu Di Dekat Dengan Masjid Pandawa Dan Ini Dekat Juga Dari Tempat Mister O Tinggal Karena Tadi Nyarinya Adalah Nyari Yang Sahabat Bas Memang Sate Adalah Salah Satu Makanan Favorit Bagi Kita Orang Indonesia Terutama Orang Jawa Mungkin Kalau Londo Itu Jarang Ketemu Sate Atau Mungkin Di Arab Sarang Ketemu Sate Disini Karena Sunduk Sate Itu Ditemukan Di Indonesia Disini Yang Sate Ayam Sudah Datang Baik Sahabat Bas Saya Perhatian Kepada Sahabat Semuanya Ya Ini Adalah Sat Ayam Masya Allah Satenya Besar Besar Tapi Mister Tidak Cicipi Sekarang Menunggu Semuanya Datang Dan Ini Satu Potong Sate Kira-kira Lebih Dari Mungkin Seperempat On Seperempat On Daging Dan Ini Adalah Sambal Kacang Sambal Kacang Yang Akan Menemani Sate Ini Dimakan Nah Tentu saja Sahabat Bas Ini Saya Yang Melihat Dengan Masya Allah Sangat Tajam Sekali Bau Ayam Matangnya Luar Biasa Membuat Kita Menjadi Kemecer Untuk Segera Mencicipi Nah Insyaallah Sahabat Ini Yang Namanya Sapi Yaitu Sate Atau Daging Bagar Yang Ditusuk Yang Dilumati Dengan Bumbu Sambal Kacang Namanya Ketupat Ketupat Ya Sahabat Bas Semuanya Penasaran Dengan Rasa Ya Dari Sate Sapi Suru Kalau Aroma Ini Sudah Sangat Luar Biasa Aromanya Sangat Menggoda Jadi Harumnya Dari Sate Sudah Sangat Nampak Sekali Dan Sekarang Mr. O Akan Memperlihatin Kepada Sahabat Bas Yaitu Bagaimana Rasanya Dari Sate Ayam Sate Ayam Ini Sahabat Bas Ini Adalah Sate Ayam Bagaimana Rasanya How Is The Test Ya Jangan Lupa Sebelum Makan Kita Membaca Bismillah Ya Cici Satu Dulu Bismillah Bismillah Rasanya Masya Allah Betul Betul Nyas Raging Ayam Minyak Empuk Ya Gurih Masuk Bumbunya Meresap Sampai Kedalam Kecap Nya Juga Masih Terasa Terasa Mateng Begitu Dan Rasa Dari Meritanya Juga Mantap Ini Ini Betul Betul Makanan Yang Recommended Bagi Semuanya Sekarang Saya Akan Coba Bagaimana Rasanya Ini Sate Ayam Sate Ayam Yang Dikasih Sambal Kacang Ya Kita Coba Ini Sambal Kacang Kita Coba Bismillah Masya Allah Sedikit Pedas Ya Menjadikan Rasa Dari Sate Ayam Dari Warung Sate Sapi Suruh Ini Menjadi Lebih Nyos Dan Coba Sabe Ayam Ini Saya Cicipi Bersama Dengan Bumbu Yaitu Bawang Dan Cabai Yang Dikasih Gecap Ya Kita Cobakan Begitu Ya Kita Taruh Dulu Ya Bawang Dan Cabainya Ya Kedalam Bismillah Masya Allah Sahabat Masya Allah Ladit 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 Perfect 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 Luar biasa Betul Betul Mantep Enyos Pantas Saja Ini Warung Sati Sapi Suruh Ini Bisa Bertahan Dan Bahkan Berkembang Sejak Tahun 1966 Karena Memang Rasa Rasanya Memang Betul Main Nyos Dan Yang Kedua Tekstur Teksturnya Betul Betul Empuk Insya Allah Sate Ini Akan Mudah Untuk Dinikmati Baik Dari Kalangan Anak Anak Maupun Kalangan Orang Dewasa Bahkan Kalangan Orang Tua Yang Ketiga Ya Yaitu Rupa Rupa Itu Warnanya Warna Dari Sate Ayam Di Sate Sapi Suruh Ini Sangat Menggoda Kecapnya Tidak Terlalu Terbakar Ya Coklatnya Betul Betul Menarik Gairah Untuk Kita Menikmatinya Orang Bilang Ini Menyapas Ya Tepat Ya Begitu Gimana Rasanya Mas Ahmad Enak Alhamdulillah Rasanya Gimana Mas Atta Enak Mas Zen Nyos Gasma Gimana Terlalu Keras Satenya Enak 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 Masya Allah Sahabat Bas Rahim 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 Allah Ini Sate Yang Luar Biasa Nah Tentunya Sahabat Bas Menunggu Ya Nah Ini Mister O Karena terlalu Nyos Mister O Akan Minum Dulu Ya Jodohnya Biar Nyos Bismillah Masya Allah Mantap Sedap Betul Betul Mantap Sedap Baik Sahabat Bas Rahim 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 Berikutnya Mister Akan Mencicipi Ya Merasakan Mencoba Mengetes Ya Dan juga Menikmati Ya Apa yang disebut dengan Sate Sapi Dan ini adalah Menemus Sate Sapi Sahabat Bas Ini adalah Ya Bentuk Hidangan Yang disini Ya Jadi Sate Ini Ditaruh Di atas Daun Di atas Piring Yang Dilambari Dengan Daun Pisang Ya Bukan Daun Kelapa Ya Kalau Daun Kelapa Ini Disini Ya Sahabat Bas Ya Ini Daun Pisang Kemudian Disiram Dengan Sambal Kacang Nah Sekarang Mister Wakan Ya Perlihatkan Kepada Sahabat Bas Masya Allah Ya Satenya Ini Benar Terlumat Terlumat Oleh Sambal Kacang Ya Dan Yang Perlu Kita Kagumi Ini Ketika Membakar Sate Sapi Ini Dan Sate Ayam Juga Kebanyakan Tusuknya Ini Tidak Sampai Terkena Bakar Jadi Masih Kelihatan Sangat Cerah Cerah Sekali Dan Tentu Saja Sahabat Bas Tidak Sama Lagi Maka Dari Itu Tidak Usah Di But Masih Saja Sahabat Bas Kita Coba Sapi Sapi Bismillah Masya Allah Sahabat Bas Masya Allah Betul Betul Nyos Nggak Salah Lagi Nggak Salah Lagi Salah Lagi Nggak Salah Lagi Hari Ini Kita Memburu Makanan Yang Nyos Dan Kita Ketemu Dengan Sate Sapi Suruh Sahabat Bas Sekarang Kita Akan Coba Sate Sapi Yang Dikombinasi Kita Makan Dengan Lontong Lontong Atau Ketumat Yang Sudah Dilumati Dengan Sambal Kacang Kita Coba Sahabat Bas Ini Teksturnya Ya Sebenarnya Ini adalah Hot And Specy And Spokoy And Atenan Gitu Adilah Kita Coba Bismillah Masya Allah Betul-betul Ngas Ketupatnya Empuk Dan Lembut Sehingga Ketika Dikunya Bersama Sate Sapi Ini Menjadikan Rasanya Bercampur Seperti Ngeblend Gitu Sahabat Bas Surah Imani War Rahimah Kumullah Ini Benar-benar Menurut Saya Adalah Menu Yang Sangat Recommended Halalan Toyiban Dan Enak Betul-betul Nyos Sahabat Bas Baik Sahabat Bas Berikutnya Kita akan Coba Bagaimana Kombinasi Antara Potongan Dari Daging Sate Daging Sate Sapi Kasih Bumbu Sambal Kacang Dan Potongan Dari Bawang Merah Dan Cabai Kita Coba Sahabat Bas Pastinya Sahabat Bas Ini Sangat Yang Ada Di Rumah Ikut Merindukan Memikirkan Sambil Sahabat Bas Yang Belum Makan Di hari ini Sambil Nyer 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 Sambil Kepingin Ini Sahabat Bas Ini Adalah Bentuknya Teksturnya Yang Luar biasa Masya Allah Sangat Menggoda Sekali Kita Coba Saja Bismillah Masya Allah Masya Allah Mantap 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 Latif Latif Top Markotop Betul Betul Nyos Sahabat Bas Rahimah Warah Magamullah Ini Di dalam Daging Terasa Banget Bagaimana Rempah Rempah Dari Bumbu Sati Ini Betul Merasuk Dalam Daging Sapi Dan Dicampur Dengan Bumbu Kacang Ini Menjadikan Luar biasa Nyos Dan Sahabat Bas Rahimah Warah Warah Bagi Anda Yang Melewati Kota Salah Tiga Terutama Yang Melewati Jalur Kota Melewati Jalan Jenderal Sudirman Jangan Lupa Mampir Di Sapi Sapi Suruh Yang Ada Di Pertukuan Makut Ramau Ini Luar biasa Makanan Yang Betul Recommended Nyos Betul Sahabat Bas Rahimah Warah Bagi Anda Yang Jalan Jalan Keluarga Bisa Datang Kesini Ya Bagi Anda Yang Jalan Jalan Sendiri Bagi Anda Yang Mampir Sholat Duhur Sholat Asar Sholat Maghrib Sholat Isak Di Masjid Pendawa Anda Setelah Sholat Bisa Mampir Kesini Insyaallah Sudah Buka Dala Sate Sapi Ini Buka Dari Siang Sampai Malam Sahabat Bas Rahimah Warah Kuliner Kali Ini Betul Betul Tidak Mengecewakan Dan Bahkan Memuaskan Ini Betul Betul Makanan Yang Nyos Dan Luar Biasa Ya Menu Yang Sangat Recommended Buat Kita Semua Rempah Rempah Ya Kuahnya Bumbunya Yang Kental Ini Menjadikan Kita Sangat Tertarik Baik Sahabat Bas Rahimah Warham Allah Saya Kira Mister O Kira Mister O Kita Cukupkan Sampai Disini Untuk Kuliner Halal Nyos Di Hari Ini Mister Minum Dulu Bismillah Insyaallah Nyos Ya Dan Sahabat Bas Jangan lupa Mister Pesan Sekali lagi Ya Bagi Anda Yang jalan-jalan Kekuta Salatiga Atau Anda Orang Salatiga Ya Sahabat Bas Anda Mampirlah Kesapi Sapi Suruh Yang ada Di Makuta Rama Insyaallah Nyos Sekian Dulu Kurang Lebihnya Mohon Dipaafkan Kita Berdengan Doa Kepertur Majlis Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu Ala ilha ila Anta Astagfirullah Wa atubu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Radio Bus FM Mengenal Ini Danya Islam